Oke guys, balik lagi bareng gue di youtube channel Genggabut Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tutorial lagi Yaitu bagaimana cara membuat video jeda jeduk yang lagi viral di tiktok ya guys Oke, jadi untuk contoh videonya itu bakalan seperti ini Oke, jadi itu dia untuk contoh videonya guys, jadi langsung saja kita ke tutorialnya guys Dan disini gue mau dengan aplikasi capchut, jadi langsung saja kita ke aplikasinya guys Dan kita pilih project baru guys, dan kita ke foto Oke, jadi disini gue menggunakan 2 buah foto guys, jadi gue tambahin 1 foto dulu Gue tambahin ini guys, dan klik tambah Dan kita ke format, kita geser seperti ini Dan pilih format, pilih 9 banding 16 seperti ini guys Dan kita kembali Oke, jadi disini untuk aplikasi capchutnya kita hapus guys Dan kita klik fotonya Kita perbesar seperti ini guys, kita sesuaikan sama formatnya guys Seperti ini Seperti ini Oke, jadi disini langsung saja kita klik Pilih animasi guys, pilih animasi masuk Dan kita kasih animasi penyapu guys ya Ini dia penyapu guys ya Dan untuk ininya ini kita fullin Seperti ini guys dan kritik list kalau udah Dan langsung saja kita ekspor guys ya Pilih 720 dan ekspor Oke, jadi disini kita kembali guys ya Kita kembali klik logo panah Di kiri atas ini guys, kita kembali ke tadi video ini guys Dan kita klik videonya Dan kita geser ke kiri guys, dan kita ganti Kita ganti guys ya, kita ganti Dan kita klik video guys Dan kita klik video yang barusan kita edit ya Tadi guys ya, yang barusan kita ekspor tadi Dan klik konfirmasi Jadi seperti ini videonya guys ya Oke, jadi disini kita klik videonya Klik animasi, masuk Dan kita kasih animasi ayun ke bawah guys ya Ayun ke bawah, ini dia guys Jadi hasilnya seperti ini guys Jadi untuk ini juga sama kita pukul ke kanan guys Dan klik cek list kalau udah Oke, jadi disini kita ekspor lagi guys Pilih 720 dan ekspor Oke, jadi disini udah selesai guys ya Dan kita kembali lagi ke tadi guys Klik logo panah di kiri atas ini Dan kita klik videonya Geser ke kiri dan klik ganti Dan kita ke video guys ya Dan kita kasih video kedua Ini dia videonya guys Video ini dan Dan kita perbesar seperti ini guys ya Seperti ini Dan lalu klik animasi Ini animasi masuk Dan kita kasih animasi ayun ke bawah guys ya Ayun ke bawah ini dia guys Seperti ini Suri guys ya Kita kasih animasi goyang secara vertikal guys Biar berbeda dikit seperti ini guys Dan klik cek list kalau udah Jadi langsung saja kita ekspor Pilih 720 dan ekspor Oke, jadi ini udah selesai guys Jadi langkah selanjutnya kita klik selesai Dan disini kita pilih project baru guys ya Dan kita ke video Dan kita tambahin mentahannya guys ya Bisa kalian download di link di deskripsi untuk mentahannya guys Mentahannya seperti ini Klik tambah Jadi seperti ini mentahannya guys Seperti ini Lagu Thailand guys Thailand guys Oke, jadi disini kita tambahkan audio Klik di ekstrak Gue nge-strak dari hasil gue ekspor tadi Hasil gue ngedit tadi guys Gue empor ini suara saja Jadi disini kita klik besokan audio clip Seperti ini guys Biar gak ada dari suara dari videonya ini Oke, jadi disini kita potong guys Kita untuk videonya ini Kita klik foto videonya Klik bagi Dan untuk sebelah kanan kita hapus Dan untuk logo captuknya juga sama Kita hapus guys Dan untuk durasi panjangnya itu 10,7 guys Kita Seperti ini guys 10,7 panjangnya overlay Mentahannya ini Oke, jadi disini kita mentokin ke kanan Dan klik tambah Dan kita tambahkan video yang kita edit tadi guys Video yang ini Video yang dua animasi guys Seperti ini Yang klik tambah Seperti ini guys Dan kita mentokin lagi ke kanan Dan klik tambah Dan kita tambahkan video kedua guys Yang gue yang secara vertikal itu Dan klik tambah Seperti ini Oke, jadi untuk videonya ini Kita potong di sebelah kiri Motongnya guys Sampai 2,4 Seperti ini Dan untuk video kedua juga sama Kita potong dari sebelah kiri Sampai 2,4 Seperti ini guys Oke, jadi untuk video pertama ini Kita salin sebanyak 4 kali guys Ini udah ada satu guys Jadi kita salin kedua Satu, dua, tiga, empat Oke, jadi ada empat video guys Satu, dua, tiga, empat Dan untuk video yang ini Kita salin sebanyak 11 kali guys Jadi ini udah ada satu Jadi, dua, tiga, empat Empat Enam Tujuh Lapan Ninan Sepuluh Sebelah Oke, jadi udah ada sebelah video guys Jadi kita kembali lagi ke awal Dan untuk video ini Video kedua ini guys video pertama video kedua video kedua ini kita tekan dan kita salin telan kini video ini bisa video ini bisa kalian lihat kita langkah tiga foto video maksud seperti ini guys jadi ada tiga video 123 seperti ini guys jadi kita kembali lagi ke video yang ini guys kita klik lagi dan kita langkah tiga video guys 123 seperti ini guys jadi tiga video tiga video seperti ini guys dan untuk video-video yang ini kita taruh di sini guys kita langkahin lagi 123 seperti ini guys jadi hasilnya itu seperti ini guys setelah gua saling saling tadi gua setelah gua pindahin Oke jadi langkah selanjutnya kita potong videonya sesuai durasi guys dan untuk durasi pertama 0,7 terus video pertama dan buat kalian yang belum bisa nah eh nandain bitnya bisa kalian ikutin untuk durasinya yang ini bisa di sini gua udah tandain tadi guys jadi gua lah eh udah gua catat untuk durasinya guys jadi gua nggak perlu untuk nandain lagi guys Oke jadi untuk berhasil video kedua 0,4 guys seperti ini jadi kalian ikutin ikutin aja untuk durasinya guys jadi disini gua percepat Oke jadi udah selesai gua potong sesuai durasi dan kita kembali lagi kawal guys kawal sini kita klik video pertama ini guys dan kita mentokin ke kiri seperti ini guys dan kita kembali dulu Oke jadi disini kita kasih overlay tambahkan overlay ke stop video besok dan kita geser kek ke bawah dan kita pilih hitam putih ini guys dan klik tambah Oke jadi disini kita klik bagi guys untuk overlaynya ini dan kita hapus yang sebelah kanan dan untuk panjang overlaynya itu 0,4 0,4 S atau second guys seperti ini jadi kita pastiin seperti ini guys Oke jadi disini kita klik overlaynya klik gabungkan pilih overlay dan klik 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 dan kita kasih animasi animasi keluar dan pilih pudar keluar ini dan klik klik kalau udah oke kita jadi disini kita perbesar untuk overlaynya kita seperti ini jadi tinggal kita salin aja seperti ini guys dan kita terapin sampai terakhir guys seperti ini oke guys jadi udah selesai gua kasih overlay jadi hasilnya itu seperti ini guys jadi gua coba langsung pilih bye-bye ya Hai oke jadi ini udah selesai jadi langsung saja kita export guys klik export pilih 720 dan export oke Jadi mungkin video cukup disini saja guys jangan lupa like Comment dan subscribe dan see you in the next video. Goodbye.